assalamualaikum selamat datang kembali di channel youtube nya Sinta Kansa kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue bihun nanas rasanya sangat enak manis dan kenyal cocok sekali sebagai camilan di rumah atau ide jualan kalian jika kalian ingin tahu resep dan cara pembuatannya simak videonya sampai akhir ya jangan lupa subscribe tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih pertama siapkan kelapa parut secukupnya tambahkan seperempat sendok teh garam aduk-aduk sampai tercampur rata setelah itu tambahkan daun pandan kemudian kukus selama 15 menit setelah 15 menit angkat dan keluarkan dari kukusan kemudian sisikan dulu lanjut siapkan satu buah nanas yang sudah matang kemudian potong-potong setelah itu tambahkan 100 ml air kemudian haluskan dengan menggunakan blender setelah halus sisikan dulu didihkan 250 ml air kemudian masukkan dua keping bihun jagung sebelum dimasukkan bihun jagungnya dipotong menjadi dua supaya untuk mempermudah nanti saat dimasak aduk-aduk sebentar supaya bihunnya tercampur rata dengan air kemudian masak selama 2 menit sambil ditutup supaya bihunnya cepat empuk setelah 2 menit buka tutupnya kemudian aduk-aduk sebentar setelah itu matikan api kompor kemudian tutup kembali dan biarkan sampai dingin setelah dingin buka tutupnya nah ini bihunnya sudah empuk airnya juga sudah kering kemudian aduk-aduk sebentar setelah itu saya akan mencampur dengan bahan lainnya siapkan wadah kemudian masukkan bihun yang sudah direbus kemudian tambahkan 250 gram gula pasir kemudian 200 gram tepung tapioca setelah itu tambahkan seperempat 4 sendok teh garam kemudian masukkan nanas yang sudah dihaluskan setelah itu aduk-aduk adonan sampai tercampur tambahkan satu bungkus agar-agar tanpa rasa kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur rata setelah dirasa setelah adonan sudah tercampur rata untuk selanjutnya akan saya bagi menjadi tiga bagian sama rata siapkan dua mangkok kosong kemudian bagi adonan menjadi tiga bagian sama rata untuk takarannya dikira-kira dikira saja ya karena saya tidak menggunakan timbangan setelah adonan sudah dibagi menjadi tiga bagian sama rata untuk selanjutnya adonan akan saya kasih warna untuk kedua mangkok ini yang satu mangkok saya kasih warna hijau yang satu saya kasih warna merah aduk-aduk sampai tercampur rata setelah itu sisihkan dulu untuk wadah yang satunya ini saya kasih warna kuning secukupnya kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata setelah adonan sudah dikasih warna semua selanjutnya akan saya kukus siapkan loyang atau wadah anti panas setelah itu masukkan masing-masing adonan untuk wadahnya ini sebelumnya sudah saya kasih minyak supaya tidak lengket jika kalian di rumah tidak ada wadah seperti ini kalian bisa menggunakan loyang atau wadah apapun yang penting anti panas setelah adonan dituang semua selanjutnya akan saya kukus kukus selama 30 menit atau sampai matang oh iya untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya setelah 30 menit atau sudah matang buka tutupnya kemudian keluarkan dari kukusan dan biarkan sampai dingin setelah dingin keluarkan dari cetakan setelah dikeluarkan dari cetakan dan hasilnya seperti ini untuk selanjutnya akan saya potong-potong potong kuenya kotak kecil-kecil atau disesuaikan dengan selera saja setelah kuenya sudah dipotong-potong semua selanjutnya akan saya kemas siapkan plastik OPP ukuran 11 x 11 kemudian kunting sebelah sisinya setelah itu masukkan 1 sendok makan kelapa parut kemudian isi dengan potongan kuenya untuk takarannya disesuaikan dengan selera saja setelah itu bungkus dan lipat plastiknya untuk sisa plastiknya gunting supaya lebih rapi untuk bagian ujung atas dan bawah lipat satukan kemudian isolatif setelah itu tambahkan dengan stiker nah hasilnya seperti ini cantik lakukan hal yang sama sampai habis dan selesai sebelum dikemas pastikan kuenya sudah benar-benar dingin supaya saat dikemas nanti kuenya tidak mudah bisa rusak atau basi dan ini hasilnya kue biru nanasnya sudah selesai dan siap disajikan bisa untuk camilan di rumah atau ide jualan kalian ini benar-benar rasanya sangat enak manis dan kenyal cara bikinnya juga sangat mudah sekali demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati